Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel inspektor Gcam yo jadi di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara menginstall Gcam di Vivo Y15s ya banyak sekali dari teman-teman yang bingung Gcam apa yang cocok untuk Vivo Y15s jadi disini sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti channel ini lebih berkembang dan memberikan konten tutorial bermanfaat lainnya ke kalian semua oke dan disini kita udah menginstall Gcam Go versi Samim dan disini untuk ukuran aplikasinya sebesar 67 MB ya teman-teman atau sebesar 67 MB oke jadi disini saya mau ngasih sedikit info untuk kalian pengguna Vivo Y15s bahwa HP Vivo Y15s itu belum support Gcam 64bit ya teman-teman atau Gcam yang udah support config jadi untuk Gcam yang memang bener-bener cocok untuk Vivo Y15s yaitu Gcam Go atau Gcam 32bit dan Gcam 32bit yang saya share di video kali ini yaitu versi terbaru dari Samim ya teman-teman untuk versinya versi 5 dan misalkan kalian udah selesai mendownload langsung aja disini kita buka ya teman-teman nah saat pertama kali kita menginstall Gcam untuk tampilannya seperti ini disini kita klik izinkan, kita izinkan aja semuanya oke jadi untuk tampilannya seperti ini teman-teman keunggulan di versi Gcam Go terbaru ini dia disini udah ada fitur untuk mode malam di bagian atas ini di sebelah tombol HDR ini kalian bisa lihat disini udah ada mode malam yang bisa kalian gunakan untuk foto di malam hari oke setelah itu disebelahnya ini udah ada fitur HDR juga kemudian kita lihat paling bawah sini disini disini udah ada mode kamera utama kemudian lensa ultrawide setelah itu disini yang paling sebelah kiri disini ada lensa makro ya teman-teman kemudian disini kita lihat untuk fiturnya ada juga disini untuk mode portrait kemudian disini ada fitur terbaru yaitu filter ya teman-teman untuk filter ini udah lengkap banget mulai dari Sepia sampai dengan Aqua ya teman-teman nanti bisa kalian coba aja untuk fitur-fiturnya oke kita lihat disini untuk videonya videonya disini udah support 1080p 30fps ya teman-teman oke tanpa berlama-lama langsung aja kita akan coba tes disini untuk shoot ya teman-teman kita coba ke arah sini kita tetepkan ke objeknya disini untuk HDR nya kita aktifkan seperti ini oke kemudian langsung aja disini kita shoot oke nice kita tunggu dulu sampai proses hadirnya selesai dan ini udah selesai langsung aja kita cek untuk hasilnya oke jadi kurang lebihnya seperti ini untuk hasilnya teman-teman dari Geek Game Go samim versi 5 disini kita zoom disini hasilnya lumayan detail dan untuk komposisi warnanya juga bagus oke untuk selanjutnya disini kita coba untuk mode potretnya karena nggak ada objeknya disini kita coba shoot asal-asalan ya teman-teman oke langsung aja kita shoot nice dan disini kita tunggu untuk proses HDR nya oke untuk mode potretnya juga disini work ya teman-teman Hai artinya memang Gcam ini support di Vivo Y15s kemudian disini kita lihat untuk menu pengaturannya disini udah ada flash juga kemudian disini ada timer untuk Retox wajah ini juga udah ada di versi Gcam samim ini disini Retox wajah ini berfungsi misalkan kalian mau ngambil foto selfie nanti dia untuk hasilnya akan halus ya teman-teman kemudian disini udah ada juga untuk rasio gambar yang 16 banding 9 kemudian disini simpan selfie sebagai diperhatikan jauh misalkan ini kita aktifkan nanti dia untuk foto mode selfie nya disini nggak bakalan terbalik ya teman-teman disini juga ada jenis petak atau grid kita coba aktifkan oke kurang lebihnya seperti ini untuk tampilannya kita coba sekali lagi ke arah sini teman-teman oke nice kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai dan sekarang kita cek untuk hasilnya nice jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk hasilnya bagus banget kalian bisa lihat di bagian langitnya disini untuk awannya pun kelihatan jelas banget untuk warna birunya pun disini pas ya teman-teman nggak mengalami oversaturation sama sekali apalagi bagian exposure nya enak banget untuk dilihat kemudian disini kita coba sekali lagi untuk kemudian disini kita coba lagi untuk mode malamnya disini kita aktifkan untuk mode malam karena disini saya nyobanya di siang hari ya teman-teman kita coba apakah work langsung aja kita shoot seperti ini oke nice untuk mode malam ini dia untuk prosesnya nggak lama sekitar 5 detik ya teman-teman oke kita cek untuk hasilnya oke untuk mode malam sendiri hasilnya seperti ini ya teman-teman lebih detail lagi untuk hasilnya ini tadi mode kamera biasa lebih halus untuk hasilnya oke kita coba untuk shoot di beberapa objek lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.